Makanan yang nyampe berbeda sama yang lain yang makan Yang lain orang-orang makan pake sumpir Yang maklum uang beso makinanya tetap pake garpu dan sakal gas Jadi-jadi orang sukses Mereka ingin melakukan apa yang tidak mau dilakukan oleh orang orang-orang Halo guys, jumpa lagi di channel Miftaharimia Jadi hari ini saya tuh lagi di Cirebon, tepatnya di Swiss Bear Hotel Dan hari ini Alhamdulillah saya lagi ngisi acara disini By the way guys, jadi hari ini saya tuh nginap di hotel yang mana langsung nyambung ke mall Jadi jalan itu cuma mungkin 1-2 menit Tapi langsung nyampe ke mallnya dan bisa nyobain berbagai makanan ataupun untuk belanja juga Nanti kita akan coba lihat ada makanan Korea, makanan Jepang Tapi sebelumnya seperti biasa mungkin temen-temen mau main ke Cirebon Ini bisa jadi alternatif untuk nginap Jadi kita coba runtur sedikit seperti apa kamarnya Ini tipe bisnis suite Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen terus Dan jangan lupa subscribe juga Yang belum subscribe, thank you Ayo kita runtur dulu Oke biar outdoor kita buka dari pintunya Nah ini tipe kamarnya, jadi langsung dihadapkan sama cermin pas masuk Ini kamarnya juga sangat luas Ini ada tempat taruh barang Kasusnya juga oke Nah ini langsung kamar mandinya Jadi ini bisa dibuka Ini TVnya juga lumayan besar Ini ada juga untuk meja kerja atau meja belajar Dan ada ruang khusus Nah uniknya itu lemarinya itu Itu di belakang Jadi ini disini juga sangat luas Nah ini ada lemarinya Oke Nah ini juga kaca besar banget Oke kita akan lihat sedikit kamar mandinya guys Nah ke mandinya Ini tempat Pup, 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 pup P.O.I Luas tuffel Showernya juga sangat oke Luas juga Oke kita sudah siap room tour Dan sekarang kita langsung menuju ke mallnya guys Let's go Oke jadi kita ada depan lift Kita dekat mantai 3 guys Ini ada Swiss Cafe Oke jadi disini ada berbagai macam makanan Tapi kita kebetulan gak kesini Nah ini mallnya nih Nah ini juga ada poolnya Oke jadi kita langsung turun ke eskola terbawah Itu tidak terlalu sekelihatan Nah ini mallnya nih Dan ini juga salah satu mall terbesar di Cirebon guys Nah berhubung ini udah jam makan siang Jadi rencana kita mau cari makan siang dulu guys Tapi masih bingung nih Makan apa Nah sekarang kita lagi muter-muter Kita mau lihat yang lain Ada apa aja guys Nah dia juga ada arena bermain nih Seperti Tenzone dan sejenisnya Ini namanya Fun World Dan ada satu hal yang membuat saya paling senang Itu disini itu ada XX1 Jadi kita bisa nonton guys Wah ini ada yang seperti Korea-Korea gitu nih Sepertinya sih enak Kita lihat dulu deh menunya Oke deh berhubung ini kita belum pernah coba Kita cobain aja dulu guys Jadi ini nama tempatnya Lopap Pusirat Oke Menu favorit disini Di sharing set ya Kalau buat sendiri Yang mah Nah misalnya kalau kamu mau nasi Paling kita di Korea-Nada Seperti Bif Jampung Oh Bif Jampung ya Kalau yang gak pake nasi Oke guys Jadi disini itu unik juga ya Jadi kita dikasih kelas kotong Nanti minumannya bebas Mau minum berapa kali Dan kita coba yang tadi Kalau gak salah 8.000 deh Nah dan untuk makanan ya Berhubung saya sedikit Males makan nasi Jadi kita pilih yang nunggal Tapi tadi kalau misalnya yang suka makan nasi Juga ada pilihan yang nunggal Nah nanti kalau makanan yang udah nyampe Itu kita dikasih seperti Sebuah alat gini Kayak alarm Jadi nanti bunyi Wari kita jemput makanannya By the way Terima kasih buat teman-teman yang udah sering komen Jangan bawa sambil satu komen Dan like juga Share ke teman-temannya Terima kasih Ini insya Allah juga akan Mendekati 100.000 subscriber Seneng banget Dukungan dari teman-teman semuanya Thank you Thank you very much Buat teman-teman semuanya Oke guys Jadi udah bunyi nih Alatnya nih Makanan udah siap Wow Jadi kita udah selesai makanannya Kita gak punya minuman sendiri juga Udah gak sabar nih Pengen cobain Harumnya Makanan udah nyampe Berbeda sama yang lain yang makan Yang lain orang kata makan pakai sumpir Yang maklum uang beso Makanan tetap ada pakai garpu dan sendok gas Bismillahirrahmanirrahim Jadi mie ini emang bener-bener lembut banget Jadi pas dimakan Dia tuh kayak jelly gitu loh Jadi emang bener-bener lembut Dan kuahnya Pedas Pedasnya tapi pas Jadi gak perlu pedas Mungkin kalau mau ada kuah lebih pedas Mungkin ada cabai ataupun apa Dan sedikit ada asamnya Ini rekomen sih Dan ini salah satu mungkin menu terbaiknya Oke guys Akhirnya kita selesai gua makan Dan sekarang kita mau Keliling lagi Sambil lihat makanan apa yang ada yang unik disini Oke guys Jadi kita sekarang udah di lantai dasar Nah ini dia nih Salah satu makanan Hampir di setiap mall ada Udon dan tempuran Sambil di setiap Oke guys, bubur Bum kita udah makan, jadi kita cobain es krimnya dulu ya. Es krim vanilanya seperti es krim vanila pada Buma ya, tapi emang enak. Oke guys, jadi gitu dia makanan Jepang kita, makanan Mia-Mia kita, jadi kita udah mulai makan, jadi pastikan teman-teman selalu support channel ini, terima kasih banyak, insya Allah kan selalu bisa baca komennya. Halo guys, karena banyak banget yang nge-DM, Kak saya sekali nge-vlog dong, pas lagi ngisi seminar motivasinya. Oke, kali ini kita akan coba nge-vlog, kebetulan saya ngisi acara Cirebon, ini hari kedua, kemarin alhamdulillah acara berjalan lancar dihadiri oleh 2.000 orang, hari ini juga insya Allah mungkin akan dihadiri oleh 2.000 orang. Jadi, antusias anak-anak muda Cirebon ini luar biasa guys, jadi kita akan lihat seperti apa kondisi dalam ruangannya, sepadat apa, seramai apa. Kita akan langsung lihat guys, let's go, tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Guys, tadi baru nyampe, tiba-tiba ada yang di Youtube ini, Kak Nada dan Bang Miftah, open for a surprise. Wah, ada surprise nih, terima kasih nih, dari siapa tadi gak tau ya? Dari Aziza, thank you ya, Aziza. Kita selalu, kita ingin menangkir, 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 kita ingin menangkir. Terima kasih. Karena Anda ingin belajar lebih dibandingkan teman-teman Anda, nah makanya saya melihatnya di wajah-wajah, penerus-penerus Cirebon selanjutnya, amin ya. Mau di Bue? Kalau mau di Bue, ya senangat ya gitu ya. Kira-kira, abang ganteng ini siapa namanya? Budiman, bayi kudi? Baik sekali ya. Namanya aja udah Budiman ya, pasti bayi Budi ya. Budiman, definisi sukses bagi Budiman apa? Budiman, definisi sukses di layar, nah, makanya adonan dulu yang ingin memakai Budiman. Wow, ambas bunda, ambas bunda. Wow, ambas bunda. Jangan diterima-terima ingin menangkir, Nah, yang mending credibility berlaku, kira-kira, kamu pilih mana, sukses punya banyak nerita eksimu, atau, ya, Ibaratnya udah banyak waktu tapi gak ada duit Banyak duit gak ada waktu Atau banyak waktu gak ada duit Alasannya Yang pasti itu Masih itu Meskipun sibuk Karena tidak itu sibuk Pasti kita pencari kong Oke, berdua dong Buat selamat mencari kalian Saya layanan 16 Februari Tahunnya Singadiyah Fansor Biar orang nombak saya masih 17 tahun Ya Nah, ini instagram saya Silahkan di follow Bagi yang kira-kira malah bermanfaat Tapi hati-hati Kalau anda follow anda akan kemungkinan akan terjadi bohab Yang pertama semangat Untuk menjadi lebih sukses Dan kedua anda bakat Ya Jadi biasa kalau semangat lebih sukses Semangat lebih kawin Ya Oke Nah Anda tau bagaimana saya yang ini? Tau Ya Yang pake? Ya, yang pake kudung Jadi Saya selalu ingin terlihat berbeda dari temen saya Semenjak saya sekses Terima kasih Terima kasih Ini guys Harus Dulu sering di chat Lagi ngapain Kapan nikah? Kapan nikah? Hari ini bisa mengunjungi Ke Cirebon Alhamdulillah Terima kasih, Pak Mifta sudah mau berbagi Sama-sama Pak Ben Juga Karena bimbingan dari Pak Beno nih Maksudnya Maka bisa di posisi sekarang Jadi jasa guru kita atau mentor kita itu sangat pengaruh dalam kesuksesan kita Maka hari ini buat temen-temen yang berjuang Pasti nemuin ibaratnya guru, mentor atau partner yang cocok untuk membimbing temen-temen Karena itu akan mempercepat kesuksesannya Karena ya Ya kita mungkin bisa berjalan sendiri Tapi kalau misalnya kita bisa berjalan lebih cepat Karena mentor, kenapa harus berjalan sendiri gitu Oke guys kita mau cicipin dulu menunya mau minum dulu nih Soalnya udah lumayan dahaga Oke guys bismillah Gimana men? Aduh segar banget emang juga segar Eh satu lagi nih Wih Mau ngasih kenang-kenangan Apalagi? Merah Spesial Pak Spesial Aduh Ternyata repot loh Pak nih Harus dong Kapan lu buatnya? Teman-teman Lah sempet-sempetnya nih Ada kayak artilik ya? Jangan lihat dari segi harganya ya Pak Enggak lah justru yang gue paling seneng tuh ketika ada ini Soalnya nggak bisa nilai pakai uang nih yang gini Tenggih ya Pak ya Tenggih-tenggih bagus banget teman-teman nih Kemain bisa dipajang di kamar nantinya Alhamdulillah guys Jadi seminar udah siap Berjalan dengan lancar atas izin Allah Dan acara tadi ibu ini bener seru Antusiasnya Anak-anak muda Cirebo nih Diluar ekspetasi keren Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton See you next vlog Sampai jumpa 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 Sampai jumpa